ya gimana mbak masalahnya apa ya itu Pak yang kemarin aku bilang itu udah ngomong aja ke dengerin kok so kemarin suami itu temen suami beli ditawarin temen temen satu grup mobilnya itu grup AXS itu dia ada satu temennya Adi yang ditawarin apa kendaraan lelang lelang dari apk so ya terus nah nggak taunya dia ngubungin suami saya itu bukan temennya satu grupnya dia nggak simpen semua tuh nomor terus nggak simpen semua satu nomor nah nah dia kan sepertama udah transaksi nah kedua lagi dia minta uang saya saya tahan terus saya lupa terus dia si alamat katanya disini aja nemuin saya kata dia gitu nah terus di sana juga di gedung KPK LN suami saya kesana kemana ke gedung KPK LN nanya ke sekuriti tapi Pak hari ini ada lelangan kendaraan KPK iya betul ada kejegi nah pas suami saya di sono satu jam nungguin dia turun dari gitu katanya dia nggak bisa turun dari gitu bilangnya katanya disahan KPK karena saya bawa saudara gitu nggak boleh terus gitu kan dia saya katanya mau bikin surat undangan tuh buat masuk ke sono ke gedung tapi nggak bisa ya itu Pak intinya intinya saya setipu lah gitu kalau saya mau urus gimana Pak entar jadi suami dia punya grup grup WA itu grup WA lalu diantara temennya itu menawarin mobil lelangan KPK ya tapi bukan temen gimana si penipu ini pakai tapi bukan temen aslinya jadi si penipu ini pakai profil anak istri anak istrinya di Facebook ambil profil temennya gitu Pak iya sementara lalu lalu temennya yang ditanggap temennya itu nawarin mobil lelangan KPK iya betul terus si suami ngasih duit makasih ya pertamanya belum belum langsung transaksi berbincang-bincang dulu agak lama gitu berjinjangnya teleponan teleponan nah kelanjutannya iya teleponan via telepon apa WA WA nah jadi komunikasi lewat WA akhirnya si suami bayar transfer iya iya betul transfer transfer total segitu itu berkala transfer 94 juta itu gak langsung 94 juta tapi berkala gitu ada berapa lama waktunya sampai dia 94 juta itu dalam 2 hari 1 hari berapa berapa duit yang membuat suami mbak tertarik apa harganya memang memang murah kalau segitu ya harganya ya cukup lumayan sih murah udah gitu kan dia survei ke tempat emang betul ada gitu pak sekuriti juga nanya bapak dapet undangan ada lelangan KPK iya saya sih gak dapet pak cuma diundang temen oke jadi yang jelas nah kemudian sekarang yang temen itu gak bisa dihubungi ya masih eh temen yang asli bisa penipu juga masih bisa dihubungi pak WA nya juga masih aktif cuman gak saya gak saya kontek kontek gak saya bilang ngomong kotor lah ke si penipu itu enggak masih tetep aktif nomornya cuman WA saya di blokir saya coba pakai nomor WA saya satu lagi bisa tapi masih aktif ya iya betul nah transfer duit lewat mana saya transfer pakai mbanking di rumah mbanking dari rumah dari 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 rumah ya iya di rumah oke dengarkan sekarang gini kenapa dia bisa masuk ke grup saya gak ngerti makanya makanya kau bisa ngerti makanya bisa ngerti nama saya bisa ngerti nama suami saya aku bilang itu apa ini satu uang sama saya suami saya ngerinci semua itu ya pokoknya bingung disitu tanda tanya pak kita sebentar dulu sebentar itu WA itu grupnya adminnya siapa Mbak Gembleng kita kenal nah udah ditanya Mbak Gembleng udah kenapa bisa masuk dia ke dalam saya gak ngerti juga tuh kalau kata dia si Disney ya mungkin saya saya gak bukannya sehujan ya pak menurut asistema satu Facebook pak mungkin dia sudah sudah mengintai suami saya apa gimana itu udah 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 ini ini jimmy asli jimmy asli itu di Facebook sebelahan petotoknya pernah upload yang mungkin yang diincer itu jimmy profilnya jimmy dicari di teman Facebooknya suami soalnya yang diambil di foto tapi ya ya si Mbak Gembleng itu kenapa dia bisa anak ini masuk ke grup WA kalian sudah tanya karena harus pakai admin yang masukkan kan makanya kak yang pati ibu itu justru kami tidak tahu yang mana gak tahu yang jelas nomor WA nya ada ya kenapa nomor WA si nomor WA nya gak ada pak gini nih pak suami saya tuh kan satu grup itu berapa puluh orang ya cuma dalam satu grup itu dia kan gak simpen kontak langsung di kontak teleponnya nah jadi om jimmy ini masih satu grup WA cuma kita gak simpen kontaknya gitu pak ini nomornya beda sama yang di grup om jimmy kita juga udah pernah kata aku tuh mungkin kata sesuamnya mungkin ya ini nomor istrinya soalnya kan jadi yang sebentar jadi yang nipu ini nomor yang bukan ada di grup bukan tapi kalian tahu nomornya kenapa nomornya masih aktif ya masih yang ditransfer ditransfer duit ke rekening siapa ke satu orang 85 juta satu orang 9 juta satu orang 2 orang 2 orang ya sekarang gini itu bisa ya jadi kalian bisa langsung lapor ke ya ya sampaikan seperti itu tadi nanti bisa dilacak dari nomor WA nya itu pak saya sudah lapor dari tanggal 4 pak tapi belum ada kelanjutan sudah lapor resmi ya dari tanggal 4 saya sudah laporan tanggal 4 tanggal 4 kapan itu tanggal 4 bulan ini bulan ini iya oh iya masih 1 2 minggu sabar aja pak oh gitu ya mereka kan masih masih menyelidiki lah karena kerjaan pendiri kan banyak juga tapi sudah lapor resmi ya sudah sudah ada tanda terima lapornya tanpa 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 udah ada cuman belum ada surat panggilan untuk penyidik itu belum ada gak apa-apa yang penting sudah terima tanda surat lapor ya sudah nanti ada kabarnya nanti itu pak itu bisa ya karena dari WA dari nomor HP ketahuan dan dari nomor rekening ya yang kalian lakukan nah ini tanggal 4 berarti sudah seminggu ya nanti kalau 2 minggu mbak bisa hubungi penyidiknya oh begitu iya ya makanya kemarin saya bingung makanya kata saya gimana ya apa nunggu saya 1 minggu pikirkan saya kan awal hubung pikirkan apa 2-3 hari apa sudah 5 hari ini kan seperti saya jelaskan kalau kita membuat laporan itu laporan itu nanti dipilah-pilah lalu oleh komandan di sana ditunjuk nanti penyidiknya jadi ada waktunya nah nanti penyidik inilah yang akan menghubungi mbak nah kita kasihlah waktu 2 minggu kalau 2 minggu nggak dihubungi mbak bisa hubungi atau datanglah langsung ke polres pun boleh tanyakan iya iya paham ya dan saya saya percaya itu bisa dapat itu karena apa dari nomor rekening dan dari nomor WA nya itu iya nomor WA nya masih aktif nomor 44 nya masih aktif cuma kita nggak 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 mau hujat ini kamu balikin uang saya ini kamu nih apa apa itu aku nggak biarkan aja dulu biar biar nanti penyidik yang bekerja jangan diganggu iya makanya nggak nggak saya nggak saya lontarin kata-kata itu atau lontarin ke kemarahan saya saya nggak saya tahan saya nunggu kabar dari polisi cuman kan saya kan mau mondar mandi mau mondar mandi ke polisi juga kan kalau takutnya di binatang gimana iya nanti kalau sudah 2 minggu nggak ada kabar mbak boleh ke sana nanti mintakan nomor nomor HP nya penyidiknya oh gitu deh iya minta nggak apa-apa nanti biar bisa komunikasi iya iya pak coba nanti saya tunggu sampai 1 minggu 1 minggu lagi iya nanti mbak boleh hubungi saya lagi kalau ada kendala iya terima kasih banget waktunya oke iya seperti yang saya WA bapak nggak gratis kasih tau saya saya nggak mau gratis ya gampang lah itu yang penting mbak beres dulu ya beneran iya soalnya iya umungan nih pak kan udah saya bilang sama bapak saya maulah pak konsultasi tapi nggak apa-apa nggak gratis juga saya bilang gitu maaf ya pak nggak apa-apa yang penting yang penting berhasil dulu dia banyak ya ya udah makasih ya pak ya ya amin 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam